Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekat saya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada berita cukup mengejutkan, bahkan dari Ketua PN Gorontalo setidaknya memuji di masa pemerintahan SBY dan bahkan memuji Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan juga Pak SBY berkomitmen setidaknya untuk menaikan gaji dari para hakim. Ya memang, seharusnya para hakim ini juga diperhatikan ya, apalagi dari curhatan mulai dari tahun 2012 tidak mengalami kenaikan gaji. Dan hingga saat ini di tahun 2024, bayangkan hakim adalah yang memutuskan kasus yang seadil-adilnya itu kesejahteraan harus benar-benar diperhatikan. Karena memang rawan suap. Ya, begitulah. Makanya, menurut saya sangat keren sekali ketika komitmen dari Pak Prabowo Subianto ini akan mesejahterakan para hakim. Ini juga sangat keren sekali karena hakim itu ujung tomba ya, memberikan kepastian hukum. Tidak hanya bagi kasus-kasus tertentu, melainkan juga dari para investor. Bayangkan, para investor enggan menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Kemungkinan juga para hakimnya belum sejahtera. Kalau sejahtera dan memutus dengan seadil-adilnya, makanya bisa memberikan kepastian hukum dan investor-investor pasti juga akan datang ketika hal tersebut sudah terlaksana. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari berita di sini memang sungguh mengejutkan sekali ya. Kala Ketua PN Gorontalo, Buci SB, dan Prabowo saat audiensi dengan DPR bahas kejahteraan hakim. Kenapa tidak memuji Presiden Jokowi Dodo? Ini juga sangat mengejutkan karena kalau kita lihat dari hasil survei, tingkat kepuasan kinerja terhadap Presiden Jokowi Dodo itu mencapai 85%. Tetapi, kenapa tidak dipuji bahkan oleh Ketua PN Gorontalo ini? Jadi, wajar kalau saya puji calon Presiden Republik Indonesia, Pak Ketua PN Gorontalo, Prabowo Sudianto, tanpa kami memang minta, sudah berniat memberikan dengan sangat tinggi. Saya kira itu cara berpikir yang benar bagaimana Republik Indonesia ini dipercaya oleh negara lain. Kalau kita dengar, investor-mu datang di Republik ini kalau soal keadilan, soal kepastian hukum, boris. Maka itu harus dimulai dari hakim. Ya, seperti itulah. Sangat keren lah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, dari Metro TV News, Jokowi optimis pemerintahan Prabowo bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Wah, bahkan sebelum pelantikan saja, Pak Prabowo sudah bekerja ya. Seperti halnya pada saat lalu ketika ada aksi demo di depan gedung DPR RI dan bahkan dilakukan di depan gedung DPRD di daerah di seluruh Indonesia. Itu bahkan juga sudah bekerja dan bahkan Pak Prabowo dari pemberitaan menginstrusikan agar RUU Pilkada itu ditunda. Nah, itu juga sudah bekerja loh. Bahkan menginstrusikan dari Adar Gerindra, bahkan untuk men-stop rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Bahkan Pak Prabowo itu setidaknya menyerap aspirasi dari masyarakat, mendengar aspirasi dari masyarakat. Tetapi kalau kita lihat dari Presiden Jokowi Dodo saat ini, di akhir purna tugas ya, kurang lebih menjelang satu tahun purna tugas itu sangat-sangat jauh dari aspirasi dari masyarakat. Seperti apa? Seperti pro-kontra pada putusan MK nomor 90 tentang batasan usia capres dan cawapres. Menurut saya itu juga Presiden Jokowi Dodo tidak mendengar aspirasi dari masyarakat dan bahkan juga putusan MA. Dan bahkan juga ketika putusan MK akan dianulir oleh DPR. Menurut saya Presiden Jokowi Dodo sangat acuh-ta'acuh ya dengan persoalan yang setidaknya bisa berdampak luas kepada masyarakat. Nah akhirnya Pak Prabowo pun mendengar aspirasi dari masyarakat pada saat lalu dan menginstruksikan untuk men-stop yaitu rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Itu juga sangat keren sekali dari sepak terjang Pak Prabowo Subianto. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira beritanya seperti apa ya tangis haru hakim usai Prabowo sampaikan komitmennya lewat telepon. Tangisan haru hakim pecah saat audiensi di DPR rupanya para hakim ini terharu ala mendengar kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto perihal komitmen soal gaji. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini, itu bahkan Ketua Hakim Gorontalo memuji SBA dan bahkan Pak Prabowo. Tetapi bukan kepada Presiden Jokowi Dodo. Ini juga ada apa ya. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Ahmad Paten mengungkapkan pujianya kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memperhatikan sejahteraan hakim. Beliau berdua ini tentu tidak sekonyong-konyong, bukan juga jualan kampanye. Itu kalau saya dengar Pak Prabowo ngomong. Ungkap Ketua PN Gorontalo Ahmad Paten Ali saat audiensi DPR RI bersama Soliditas Hakim Indonesia membahas masalah sejahteraan hakim pada 8 Oktober. Beliau berdua berpikir bahwa persoalan bangsa ini yang paling krusial di mana lanjutnya. Menurut saya sangat keren karena hakim itu adalah ujung tomba ya. Setidaknya ujung tomba untuk menghakimi perkara yang seadil-adilnya. Jadi kesejahteraan para hakim itu harus dilihat betul. Dan ASN, WNS harusnya juga mendapatkan kesejahteraan yang cukup lah. Sehingga terbebas dari kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat dari sini ya, bahkan Presiden Joko Widodo pada saat lalu itu makan malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah itu juga ada apa ya? Karena kalau makan malam sih cukup di Istana Merdeka saja. Apalagi kalau kita lihat Pak Prabowo juga selaku Menteri Pertahanan ya. Dan pasti setiap hari itu akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah tapi kenapa seolah-olah Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo ini ditunjukkan ya kemesraannya bersama makan malam dan lain sebagainya. Menurut saya itu menunjukkan kepanikan. Ya seperti halnya pada Pilpres yang lalu. Bahkan seringkali Presiden Joko Widodo mengajak makan malam Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo mendukung penuh Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat pada saat lalu ya. Nah tapi ini lagi dan lagi dilakukan kembali. Menjelang sekitar 11 hari masa purna tugas dari Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba mengajak Pak Prabowo makan malam bersama. Dan bahkan dari statement Presiden Joko Widodo tidak terasa 2 jam makan malam bersama Pak Prabowo Subianto. Itu juga sangat lucu sekali sih kalau menurut pandangan saya. Karena hal tersebut juga sudah pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat lalu ya. Menjelang Pilpres makan malam bersama Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan semua stasiun televisi, media-media. Dan bahkan memberitakan tentang keakrapan Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada Pilkada Serentak Besok bisa berjalan dengan aman. Berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton!